Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat aktiviti diagram. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari aktiviti diagram. Aktiviti diagram itu seperti apa sih? Dan apa itu aktiviti diagram? Aktiviti diagram adalah sebuah diagram aktivitas untuk menerjemahkan atau bisa dibilang mendeskripsikan proses bisnis ke dalam suatu diagram. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Google kan. Nah, di sini kita buat, sorry, kita cari namanya draw.io. Nah, draw.io seperti ini, draw.io. Nah, draw.io ini nanti dia akan seperti ini kalau misalnya kalian nyarinya draw.io. Kalau misalnya kalian nyari seperti ini, dia akan tampil seperti ini juga, jadi tidak ada bedanya. Jadi, draw.io.io.io ini adalah bisa dibilang sebuah aplikasi website yang dapat membuat suatu diagram UML. Tidak UML saja, bisa diagram-diagram yang lain juga tergantung apa sih yang mau kalian buat. Nah, jadi aplikasi berbentuk web ini. Untuk membuat diagram atau apapun itu. Nah, di sini kita create new diagram, lalu kita bikin blank diagram, lalu kita create. Seperti itu. kita save dulu misalnya saya mau download activity diagram contoh contoh activity diagram nah seperti ini lalu kita save nah jadi akan blank seperti ini nih lalu disini kita cari nih search search save bagian sini kita mau bikin apa activity diagram kita cari activity disini nanti ada nih tapi untuk activity kita more results coba ini gak terlalu lengkap jadi kita bikin aja manual kemudiannya apa sih kotak diagramnya itu nah disini kita bikin nah jadi ada dua seperti ini saya mau misalnya contohnya itu kita dalam studi kasus warung gitu kan nah atau Indomaret deh kita studi kasusnya ini adalah Indomaret gitu nah jadi kita akan menerjemahkan proses bisnis dari Indomaret ke dalam suatu activity diagram nah ini nah disini kita analisis dulu biasanya di Indomaret itu aktornya ada siapa aja sih nah disini ada yaitu pertama yaitu adalah pelanggan pelanggan lalu disini adalah Mbak Mbak Indomaretnya atau mas-mas Indomaretnya yaitu adalah pegawai statusnya nah itu kan nah kita sudah menerjemahkan seperti ini kita kita lebarin kita lebarin nah jadi seperti ini kita copy paste lagi tapi ini cukup dihapus aja nah kita kebawahin kita kebawahin lagi insya Allah ini kita copy paste lalu taruh sini nah kita akan menganalisis sekali lagi kita akan menganalisis sebuah activity diagram dalam studi kasus Indomaret nah disini kita udah menganalisis nih oh di Indomaret tuh aktornya ada pegawai sama pelanggan nah ini nih ini disini adalah bagian aktor nih aktornya ada siapa aja kalau di Indomaret kan pastinya ada pelanggan ada pegawai pegawai Indomaretnya kita tulis ininya Indomaret gitu kan nah kita kita sudah menganalisis aktor nih jadi tempat 2 di atas ini dia adalah tempatnya aktor dan kita udah tahu nih kalau kita mau ke Indomaret itu atau kita menganalisis sebuah proses bisnis dari Indomaret itu berarti ada pelanggan sama pegawai Indomaretnya nah lalu kita bikin bulat-bulat nih seperti ini nih ini kita ambil ini kita seret ya jangan jangan gak diseret gitu nah kalian udah bikin seperti ini ini line-nya jangan merah ya disini ada tempat ganti warnanya atau tipe-tipenya nah disini kita ganti warna hitam kita apply nah tanda bulat-bulat ini dia sebagai start atau bisa dibilang awal mulanya jadi awal mulanya itu gimana kita analisis lagi nah jadi kita nih misalnya sebagai pelanggan kita nih kita sebagai pelanggan pelanggan kan datang ya ke Indomaret ya kan datang ke Indomaret nah ini kita bikin kotak kita bikin bukan kotak sih sorry sebuah ini nih activity kalau activity beda dengan atau ya activity kita panggil call activity sebentar ini ada lagi ini apa ini aduh nah kita pakainya yang call activity ya bukan yang activity nah kita panggil ini jangan ini kita taruh disini tapi kita perkecil set kita perkecil seperti ini nah misalnya jadi pelanggan ngapain nih pelanggan ceritanya kalau misalnya proses bisnis di Indomaret itu berarti pelanggan datang ke Indomaret datang ke Indomaret gitu kan pelanggan datang ke Indomaret lalu setelah datang ke Indomaret ngapain sih si pelanggan ini nah si pelanggan ini dia habis datang ke Indomaret dia melihat-lihat produk nah berarti disini kita ini lagi melihat produk seperti ini nah jadi kita analisis nih wah kalau misalnya saya jadi pelanggan di Indomaret saya harus ngapain ya oh pertama saya datang ke Indomaret setelah saya datang saya melihat produknya nih ada produk apa aja saya nah disini sudah kan kita melihat-melihat produk terus misalnya kita mau beli suatu produk nih kita mau melihat habis melihat produk kita ambil produknya lalu berarti kalau kita ambil produknya berarti kita mau beli kan nah ini langsung aja setelah melihat produk kita kita kan mengambil kita kan mengambil produk tersebut nah berarti langsung aja ke membeli produk membeli produk nah begini seperti ini membeli produk kita nah jadi dari awal lagi kita saya jelasin lagi ya nah jadi cara buat activity diagram itu disini nih dua ini atau misalnya ada tiga aktor atau empat aktor gitu kan ininya ada empat nih nah pokoknya yang bagian atas ini ini sebagai aktor dan ini adalah sebagai aktivitasnya apa dari si aktor ini gitu nah jadi setelah pelanggan datang ke Indomaret terus melihat produk habis itu membeli produk nah dia kan mau membeli produk nih nah berarti sebagai pelanggan kita harus datang ke kasir kan nah anggaplah ini pegawai Indomaretnya adalah kasir gitu nah berarti kita butuh sebuah tanda panah sebuah tanda panah untuk melanjutkan ke pegawai Indomaret atau sebuah kasirnya nah ini gak usah diiniin ini kita delete aja ini kita delete juga ini bawahnya 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 ternyata gak bisa diposongin aja atau kalian mau pake row dari sini juga bisa jangan pake yang ini disini ada row kan sendiri tuh directional connector nah kita pake yang ini atau misalnya kalian gak mau pake yang ini kalian mau copy paste dari ini aja bisa juga terserah kalian mau yang mana nah kita nah kita aduh susah jadi kalau misalnya susah susah untuk ditekan atau untuk dipindahkan kalian zoom aja aduh kalian zoom nanti atau menggunain tanda panah di dalam keyboard nih untuk ini cuma memang agak lama aduh susah susah emang agak susah sih nah nah kan disini kita mau si si pelanggan mau menghubungkan ke kasir kan habis misalnya membeli produk kita mau ke kasir nah pas kita ke kasir nih anda perhatikan kita begini nih ini si pegawai menghitung jumlah produk menghitung harga produk nah jadi kita ulangi lagi nih kita terjemahin lagi proses bisnis di dalam Indomaret itu seperti apa sih jadi si pelanggan ini datang nih ke Indomaret nah lalu setelah itu habis datang ke Indomaret si pelanggan ngapain ci nah si pelanggan melihat-melihat produk nih mau produk apa yang dia beli gitu nah setelah melihat-lihat produk nah dia membeli produk nih dia membeli produk nah setelah dia membeli produk nah dia kan ke kasir nih ceritanya kalau misalnya kalian jadi pelanggan kalau misalnya kalian jadi pelanggan pasti oh gue datang ke Indomaret nih terus ngelihat produknya terus gue beli nih produknya habis itu gue bawa ke kasir kan produk tersebut gue bawa ke kasir nah terus si kasir ini menghitung harga total pembelian kita misalnya kalian beli produk A produk A kalian beli 2 biji gitu kan nah berarti si kasir ini lagi menghitung nah kita ini lagi habis kasir menghitung tuh kasir ngapain sih kita analisis lagi seperti itu oh ternyata setelah si kasir menghitung si kasir ini memberi tahu harga produk harga total pembelian maksudnya nah si nah di bawahnya lagi kita tulis misalnya membeli eh memberi tahu memberi tahu memberi tahu total harga nah kita seperti ini kan oh misalnya habis menghitung harga yang produk yang kita beli nah si pelanggan ini ngasih tahu total harganya berapa nah caranya nih buat itu kalian kan disini ada ujung titik nih kalian bawa kalian seret aja ke ujung titik juga disini kalian tadi melihat titik-titik juga kan disitu nah setelah itu si pegawai ini memberi tahu total harga kan nah total harga tersebut diberi tahu kan ke pelanggan nah setelah pelanggan tahu harga harga produknya si pelanggan ngapain nah si pelanggan ini nah si pelanggan ini membayar kan nah membayar produk nah setelah membayar produk dia kan bayar nih ceritanya si pelanggan setelah dia membayar produk berarti dia nah seperti ini nah setelah dia membayar produk kan harusnya dia ke kesini nih sorry salah nah harusnya ke bagian pegawai nah jadi dia bayar produk ngasih duit ke pegawai nah setelah si pegawai menerima duitnya si pegawai ngapain pegawai ngasih produknya memberi si pegawai itu memberi produk yang dibeli nah setelah nah setelah si pegawai ngasih ke apa namanya ke si pelanggan nah nah kan begini kan setelah si misalnya kan kita ulangi dari awal jadi ini kita isi dulu ini menerima produk nah gitu kan ini contoh kasus di Indomaret jadi kita kita analisis lagi kita dari ulang lagi ini studi kasus proses bisnis di Indomaret nah jadi si pelanggan ini kita kan ceritanya jadi pelanggan nih wah gue kalau jadi pelanggan gue mau tau nih gimana sih caranya beli di Indomaret yaitu pertama kita datang dulu kan ke Indomaret tentunya kita sebagai pelanggan harus datang dulu ke Indomaret nah setelah kita datang ke Indomaret kita melihat-lihat produk nih misalnya ada susu gitu kan susu ultra nah disini abis melihat produk kita kita nyari-nyari produk dan ketemu nih wah si susu ultra ini ada gitu kan nah kita beli kita bawa nih produknya kita bawa si susu ultra ini ke kasir nah setelah kita bawa ke kasir si kasir ini nih atau pegawai Indomaretnya dia menghitung harga total pembelian misalnya kalian atau saya sebagai pelanggan beli susu ultranya dua buat adik saya misalnya nah setelah saya sorry setelah pegawai Indomaretnya menghitung harga total pembelian nah si pegawai Indomaret tentunya ngasih tau nih Pak Agi harga total susu ultra dua buah ini harganya dua puluh ribu satu satu susunya harganya sepuluh ribu nah setelah memberi tau total harga nah saya sebagai pelanggan membayar produknya nih nih mbak uangnya gitu setelah membayar nah dengan uang pas gitu kan nih mbak uangnya atau nih mas nih mas uangnya nah setelah kita membayar produk tentunya si pegawai ini ngasihkan produknya ke kita yang tadi susu ultra tersebut nah habis si pegawai Indomaret ngasih ke kita ngasih barang atau produk yang telah kita beli ke kita tentunya kita akan menerima produk tersebut nah disini kita ini ini tandanya kan udah berakhir nih proses bisnis dari Indomaret kan nah fullnya seperti ini jadi awalnya si pelanggan mungkin datang ke Indomaret terus melihat produk membeli produk lalu si pegawai Indomaret menghitung total harga pembelian terus memberi tahu total harga habis itu si pelanggan bayar produknya nah habis itu bayar produknya si pegawai ini memberi produk yang dibeli terus si pelanggan menerima produk kan nah setelah si pelanggan menerima produk itu berarti telah menandakan bahwa proses bisnis tersebut sudah selesai kan ya kan nah kalau sudah selesai kalian wajib menggunakan N ini nih N ini wajib digunakan oleh kalian nah seperti ini jangan lupa tanda panahnya nah seperti ini nah jadi kayak gini ini menandakan beda kan dengan si ini si ini dia adalah bulat-bulat full nih sedangkan si ini si N ini dia ada struknya atau pinggirannya warna putih gitu jadi bisa dibilang yang ini start yang ini end menandakan bahwa ini memulai aktivitas yang ini mengakhiri mengakhiri aktivitasnya nah seperti itu nah disini sudah kita telah selesai membuat aktivitas diagram dasar nah jadi seperti itu setelah itu gimana pak kalau sudah jadi kita save kita save nah nanti kan ada ininya tuh disini ada bacaannya nih I'll change save artinya semua perubahan telah disimpan nah setelah itu pak gimana pak misalnya kalau nanti ada tugas dari bapak untuk membuat aktivitas diagram nah caranya kalian begini kalian bikin ini nih kalian yang telah aktivitas diagram yang telah kalian buat itu dikirimnya menggunakan gambar nah pak caranya gimana tuh pak cara mengekspor sebuah aktivitas diagram ini yang tadinya di web menjadi gambar nah caranya gampang yaitu disini ada file disini ada file kan file lalu disini ada export as nah lalu disini kalian pilih yang PNG nah habis itu export nah kalian mau simpan ini dimana nah kan pastinya kalian mau simpan ini ada di device kan ada di sebuah laptop atau komputer atau sebuah hp nah disini kita kita klik device nah nanti dia akan terdownload sendiri kita buka nih file yang udah di download tersebut nah disini ada kan tuh contoh activity diagram disini bentuk draw.io nya disini bentuk PNG nya nah disini tuh ini sorry nah disini bentuk gambarnya yang tadi kita buat jadi seperti itu cara mengekspor sebuah activity diagram yang ada atau semua diagram atau semua file yang ada di dalam draw.io menjadi sebuah diagram gitu nah ini untuk activity dasar sudah kita buat jadi semoga kalian paham tentang studi kasus Indomart ini dan mohon maaf kalau ada banyak kurangnya dan terima kasih selamat mencoba untuk membuat sebuah diagram activity dah hai 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 Terima kasih.